Dan pada masa itu wak oi Tiongham lah yang menjadi pebisnis pertama yang kekayaannya mencapai 200 juta gulden atau 44 triliun. Hal itulah yang membuatnya dinobatkan sebagai orang terkaya di Asia Tenggara pada awal abad ke-19. Bahkan ada yang bilang nih, kalau seperempat tanah di negara Singapura itu pernah menjadi miliknya Tiongham. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke wak jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku akan kembali lagi menyapa kalian dengan membawakan satu kisah biografi yang banyak kalian request untuk dilanjutkan. Di video aku beberapa minggu lalu ketika aku bercerita tentang seorang perempuan kaya yang selalu merasa kesepian bernama Oi Huilan. Ternyata banyak nih dari kalian yang meminta aku juga untuk menceritakan kisah bapaknya juga. Karena memang perjalanan hidup bapaknya ini gak kalah menarik wak. Aku saja sekalian buat nonton video tentang anaknya juga ya habis ini. Dan untuk memenuhi request kalian semua pada malam ini aku akan bercerita tentang kisah hidup bapaknya Oi Huilan yang bernama Oi Tiongham. Oi Tiongham ini wak adalah seorang pengusaha sangat sukses di Indonesia pada awal abad ke-19. Dia menjalankan bermacam-macam bisnis di mana yang paling maju adalah bisnis gulanya. Berkat bisnisnya itu sampai-sampai dia mendapatkan julukan sebagai Raja Gula dari Semarang. Dan selain itu namanya ini juga dihormati hingga ke luar negeri. Karena apa? Karena dia adalah pebisnis pertama yang berhasil menembus pasar internasional. Tapi ya namanya usaha pasti akan ada naik turun ya kan wak. Begitu pula dengan bisnisnya Oi Tiongham ini. Penasaran kan gimana kisah selengkapnya Sang Raja Gula dari Semarang ini? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Simak baik-baik wak. Bagus ceritanya. Check it out. Nah jadi wak sebelum kita masuk ke cerita tentang perjalanan hidup Oi Tiongham ini. Pertama-tama aku mau mengajak kalian untuk melihat latar belakang dari keluarganya dulu ya. Karena memang kesuksesan Oi Tiongham ini ternyata tidak bisa dilepaskan dari sejarah keluarganya. Terutama dari bapaknya wak. Peran bapaknya. Nah jadi sekarang kita mulai dulu dengan aku menceritakan sedikit tentang ayahnya ini ya. Jadi ayahnya Oi Tiongham adalah seorang laki-laki asli Tiongkok wak. Yang bernama Oi Chie Xin. Ketika usianya masih memasuki 20-an tahun, Chie Xin ini terlibat dalam pemberontakan Taiping wak. Yaitu perang saudara antara dinasti Qing yang terjadi pada tahun 1850 sampai 1864. Nah setelah perang ini mulai meredah, pemerintah sangat gencar kali itu wak. Memburu orang-orang yang terlibat dalam perang Taiping ini. Hal itulah yang membuat Chie Xin pun merasa terpojokkan di sana. Karena sehingga pada tahun 1858, di usianya yang baru berusia 23 tahun, Chie Xin ini pun memutuskan untuk kaburlah itu ke Hindia Belanda. Mana tuh Nadia? Indonesia. Kala itu Chie Xin ini memilih untuk tinggal di Pulau Jawa, tempatnya di Semarang. Dan di sana lah wak dia memulai hidupnya dari nol lagi nih. Untungnya Chie Xin ini berasal dari keluarga pebisnis yang memang terpelajar juga wak. Dengan begitu tidak sulit baginya untuk kembali lagi memulai bisnis di sana ya kan. Awalnya waktu itu Chie Xin ini mendirikan sebuah toko kelontong wak. Toko sembako kayak gitulah. Nah lama-kelamaan tokonya makin maju nih. Hingga pada tahun 1863, dia pun berhasil mendirikan perusahaan dagang yang bernama Kian Guan. Ingat, Kian Guan. Pada saat itu wak, perusahaan Kian Guan ini menjalankan bisnis dengan menjual kemenyan, tumbuhan gambir, dan juga berbagai hasil bumi yang diimpor dari Tiongkok. Di saat yang bersamaan juga wak Chie Xin ini pun juga mengekspor hasil bumi lokal. Macam beras, sutra, tembakau, teh, rempah-rempah, dan berbagai tanaman herbal. Jadi di perusahaan itu udah mulai ada kegiatan ekspor-impornya nih. Nah berkat bisnis tersebut wak, dalam waktu singkat kekayaan Chie Xin ini pun semakin banyak lagi. Bahkan nih wak ya disebut-sebut pada tahun 1878, dia ini sudah membeli tanah seluas 1.300 hektare. 1.300 hektare wak di daerah Simongan, Semarang. Ya Allah 1.300 hektare. 1 hektare itu 10.000 meter persegi. 13.000 hektare itu 13 juta meter persegi kan wak eh. Kebayang gak kalian seluas apa itu? Saking luasnya wak sampai-sampai tanah tempat berdirinya kuil Sampokong di Semarang sekarang ini ya. Juga termasuk tanah milik Chie Xin ini. Dan konon katanya dulu kuil ini berbayar wak. Sengaja itu Chie Xin beli sampai biar kena kuil ini kan supaya orang bisa masuk dengan bebas. Katanya kayak gitu. But anyway setelah bisnisnya ini mulai mapen kan wak Chie Xin pun akhirnya menikahlah itu. Dengan seorang perempuan keturunan Tionghoa juga bernama Qian Binnyok. Nah dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 7 orang anak. Salah satunya adalah tokoh yang akan kita bahas malam ini yaitu Oi Tiongham. Yang lahir di Semarang pada tanggal 19 November 1866. Nah dari semua anaknya Chie Xin ini wak anak yang paling cerdas, paling menonjol dan yang paling fenomenal kisah hidupnya adalah Oi Tiongham ini. Nah tapi wak meskipun sejak kecil Tiongham ini terkenal cerdas, hal itu ternyata tidak membuat hidupnya lurus-lurus aja pertama-tamanya. Enggak. Pada saat remaja wak ternyata Tiongham ini pernah terjerumus dalam dunia perjudian. Dalam hal ini beberapa sumber punya versi berbeda-beda wak. Adalah itu yang bilang kalau bapaknya sendiri yang ngajarkan dia cara berjudi ini. Supaya apa? Supaya secara tidak langsung dia ini macam bisa belajar berbisnis gitu loh wak. Tapi ada juga yang bilang kalau memang kebiasaan buruk itu terjadi ya karena Tiongham sendiri yang mau gitu lagi bandel-bandelnya lah memang. Entah versi mana yang benar nih wak ya tapi yang jelas berbagai sumber sepakat menyebutkan bahwa dari kebiasaan berjudi itulah wak. Tiongham ini dapat memiliki insting dan juga taktik yang kuat dalam berbisnis. Tapi halo bukan merahal ini boleh kalian tidur. Aku judi aja lah biar aku dapet insting yang bagus. Enggak. Jangan. Ingat wak itu uang judi uang haram. Nanti jadinya uang jin makan setan tengok lah gak akan kaya kalian dari judi itu. Memang betul kok Tiongham aja katanya yang mahir berjudi itu aja wak. Dia tuh sampe pernah kalah 10 ribu gulden bayangkan sama kalian 10 ribu gulden. Nanti aku kasih tau 1 gulden tuh harganya berapa ya. Duit bapaknya tuh bukan duit dia. Abis lenyap. Nyusahin juga dulu Tiongham tuh. Nah kejadian itulah tapi untungnya yang akhirnya membuat Tiongham ini bertobat wak. Agar tidak terjuruh rumus dalam dunia gelap itu lagi Ciesin ayahnya pun langsung menggembeleng Tiongham nih. Dalam belajar berbisnis. Jadi biar kecerdasannya Tiongham ini bisa dipakai di jalan yang benar lah gitu kan. Pada pertengahan tahun 1880an wak Ciesin ini pun mulai memberikan Tiongham kepercayaan untuk ikut mengelola perusahaan apa tadi? Perusahaan Kian Guan. Perusahaan yang didirikan bapaknya tuh. Nah setelah Tiongham ikut serta dalam mengelola perusahaan Kian Guan ini disitulah wak Tiongham mulai melakukan gebrakan baru sebagai inovasinya dalam berbisnis. Nah gimana nih strategi bisnis yang dilakukan sama OTH sehingga bisa sekaya raya ini? Masuk wak kita ke strategi bisnis yang didirikan oleh Oi Tiongham. Nah jadi wak ketika Tiongham ini terjun ke dunia bisnis. Perlahan-lahan dia mulai menunjukkan gaya berbisnis yang sangat berbeda dengan Ciesin bapaknya. Pada saat itu wak bapaknya Ciesin ini mengelola bisnis dengan cara-cara tradisional. Karena dia sangat bangga dengan identitasnya sebagai orang Tiongkok. Bahkan nih wak yang selama di rumah Ciesin ini selalu berbicara menggunakan bahasa Cina. Dia suka pakai baju tradisional Cina lengkap dengan rambutnya dikunci panjang ke belakang tuh ah. Dan dia juga menyuruh seluruh anggota keluarganya untuk mengikuti gaya hidup orang-orang Tiongkok. Tapi meskipun Ciesin sangat tradisional, Tiongham ternyata justru kebalikannya wak. Karena sejak kecil Tiongham ini terbiasa bergaul dengan orang-orang Eropa. Dimana pada saat itu kan Indonesia masih dalam masa penjajian Belanda kan. Alhasil dia pun dinilai memiliki pandangan yang lebih modern lagi dan berorientasi ke barat-baratan. Nah pandangan itulah yang kemudian diterapkan dalam merombak bisnis keluarganya wak. Ya ada nih tiga strateginya yang sangat berbeda dari kebiasaan berbisnis bapaknya kala itu. Dan berbisnis pada umumnya di kala itu. Pertama, di dalam bisnis keluarga wak. Sebagaimana kebanyakan bisnis-bisnis orang Tiongkok pada umumnya. Mereka terutama bapak Tiongham ini wak. Akan mengajak para anggota keluarga untuk ikut terlibat di bisnis itu. Dan hal itulah yang membuat banyak posisi penting dalam perusahaan dipegang oleh anggota keluarga sendiri. Tiongham gak suka wak sama kebiasaan itu. Dia menganggap bahwa eh tidak semua anggota keluarga memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mengelola perusahaan loh ya. Makanya lah dia pun lebih memilih untuk mengisi posisi-posisi penting itu bukan sama keluarganya wak. Dengan dia merekrut pegawai profesional. Jadi Tiongham ini lebih mengutamakan skill, kemampuan. Jadi walaupun kalian itu keluarganya keluarga dekat kali lah gitu kan. Dari kecil sama-sama. Tapi kalau kalian gak punya skill mumpuni yaudah pasti gak bakal diajak bisnis. Gak bakal diajak jadi partner bisnis sama Tiongham wak. Jangan ngarep. Kayak gitu. Masuk akal juga pastinya. Tapi kalau misalnya kalian lihat dari kacamata zaman sekarang ya wak. Pasti yang dilakukan sama Tiongham ini ya pasti dilakukan oleh kebanyakan pebisnis lain juga. Ya betul kalau dilihat dari kacamata sekarang. Tapi zaman dulu wak, zaman 18an ini. Mereka masih pakai kebiasaan bisnis dengan sirkel keluarga itu. Makanya udah beda dari dulu Tiongham ini. Nah itu yang pertama kan. Strategi keduanya. Ada beberapa cara yang berbeda yang dilakukan Tiongham untuk mendapatkan pegawai berkualitas tinggi wak. Salah satunya apa? Salah satunya dengan memperkerjakan insinyur-insinyur dari Jerman dan juga Belanda. Hal ini dianggap sebagai langkah yang sangat berani dan luar biasa kala itu. Kenapa? Karena pada masa itu yaitu di masa kolonial. Orang-orang Eropa ini dianggap memiliki strata sosial yang lebih tinggi. Daripada orang Tionghoa. Jadi macam beda level gitu wak. Biasanya di banyak perusahaan kala itu ya orang Eropa lah yang akan menduduki jabatan-jabatan penting. Sedangkan nanti orang Tionghoa, orang pribumi akan lebih banyak menjadi yaitu pegawai bawahan. Nah tapi yang terjadi di perusahaan Kian Guan ini malah sebaliknya wak. Bosnya justru siapa? Chiesian Bapak ya sama Tiongham. Sedangkan yang jadi pegawainya justru itulah dia insinyur-insinyur Eropa tuh. Jadi Tiongham ini betul-betul membuat sebuah gerakan baru dalam dunia bisnis di Indonesia kala itu lah wak. Dan itu yang ketiga. Eh yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga. Selain merekrut pekerja dari Eropa, Tiongham ini juga melakukan banyak cara untuk bisa meningkatkan skill dari para pegawainya. Dimana setiap kali Tiongham ini melihat ada pegawai yang berbakat. Dia gak pelit wak. Dia tidak segan-segan untuk membiayai si pegawai itu, menyekolahkan si pegawai itu ke luar negeri. Sekolah kau ke luar negeri, kubiayai semuanya nanti kalau misalnya kau udah lulus, balik lagi ke sini, kau jadi pegawai aku. Gitu. Jadi setelah nanti pegawainya menuntut ilmu di sana, para pegawainya ini akan ditarik kembali untuk menjadi manajer di perusahaan dia. Gitu wak eh. Nah strategi-strategi baru yang dilakukan oleh Tiongham dalam mengelola perusahaan Kian Guan ini, ternyata memang terbukti ampuh waktu itu wak. Dimana pada saat itu wak ya, Tiongham ini berhasil mengembangkan perusahaan Kian Guan dengan merambah komoditas baru, yaitu bisnis opium. FYE wak, opium ini tuh getah bahan baku narkoboy sebenarnya, memang diperoleh dari tumbuhan candu. Dan zat ini termasuk dalam narkoboy golongan pertama, dan juga peredarannya dilarang oleh pemerintah sekarang pasti. Tapi wak eh, pada masa oi Tiongham dulu, penjualan opium di Indonesia, di Hindia Belanda tuh masih legal, masih diperbolehkan. Itulah kenapa Tiongham sampai bisa berbisnis opium, kalau nggak mana bisa. Nah bisnis opium yang dimulai ini wak, bermula pada tahun 1889, dimana pada saat itu Tiongham dan Ciesian bapaknya ikut serta dalam acara lelang sebuah lahan opium yang ada di Semarang. Tiongham sama Ciesian pun berhasil memenangkan lelang itu. Habis itu mereka pun mulai mengelolanya hingga mendapatkan keuntungan finansial yang fantastis sekali. Nah terus tidak lama kemudian mereka kembali lagi wak, beli lagi lahan opium di Solo, beli lagi di Jogja, Madiun, dan Surabaya. Hal itu tentu membuat bisnis opium mereka pun semakin besar lagi. Bahkan nih wak ya, keuntungan yang mereka dapatkan selama rentang tahun 1890 sampai 1904, disebut-sebut telah mencapai 18 juta gulden. Ya, dari tadi kita sebut-sebut gulden ya, ini aku kasih tau. Satu gulden tahun 1925 itu tuh bisa beli 20 kilogram beras. Kan wak, anggaplah sekarang satu kilo beras itu 11 ribu. 11 ribu kok kali berapa tadi? Berapa? 20 kilo. 220 ribu rupiah. Satu gulden. Ini 18 juta gulden wak. Berapa jadinya nih? Ada di bawah nih. Nggak sanggup aku ngitung. Eh ya Allah, banyak lagi. Itu duit mereka tuh. Pencapaian yang sangat luar biasa itu membuat Chie Sen pun semakin percaya pada kemampuan bisnisnya Tiong Ham anaknya. Akhirnya pada tahun 1893, Chie Sen sang ayah ini pun resmi pensiun wak. Dan dia mewariskan perusahaannya kepada sang anak Tiong Ham. Dari tujuh nih Tiong Ham dikasih ya. Dan disinilah baru perjalanan panjang seorang Oi Tiong Ham pun akhirnya dimulai. Masuk wak, wak ini lebih gokil lagi. Nah ketika ayahnya pensiun dan mewariskan perusahaannya pada Tiong Ham wak, bisa dibilang pada saat itu posisi Tiong Ham ini udah enak kali lah. Perusahaan keluarga mereka udah berkembang pesat dan tentu penghasilan mereka juga sangat banyak ya kan. Jadi Tiong Ham ini nggak harus kayak bapaknya, nggak harus memulai dari nol lagi. Dia hanya tinggal melanjutkan bisnis yang memang sudah dibangun sama bapaknya. Biasanya kan pasti mungkin kayak gitu buat orang-orang yang tergiur kan wak. Tapi ternyata Tiong Ham nggak mau kayak gitu. Dia memiliki ambisi yang sangat kuat untuk terus mengembangkan bisnis keluarganya. Kenapa? Karena konon katanya wak pada suatu hari sih Tiong Ham ini pernah berjanji sama ibunya kan. Dia bilang, Mama saya janji akan berusaha keras agar suatu hari nanti saya dapat menjadi 50 kali lebih kaya dari ayah. Itu kata dia. Entah kapan pastinya janji itu terucap dan entah apa juga alasannya membuat Tiong Ham ini sampai mengucapkan janji itu. Tapi yang jelas janji itulah yang selalu Tiong Ham pegang dan menjadi motivasi besarnya dalam berbisnis. Tiong Ham berusaha untuk menepati janjinya itu dengan memulai melanjutkan perusahaan keluarganya. Yaitu apa? Kian Guan. Dimana pada tahun 1893 di tahun yang sama ketika ayahnya ini pensiun wak. Tiong Ham mengubah nama perusahaan Kian Guan menjadi NV Handle Masjur Sermenya Kian Guan. Di kemudian hari nama itu pun diubah lagi wak menjadi Oi Tiong Ham Concern atau OTHC. Dalam waktu singkat wak Tiong Ham pun mulai membuka kantor-kantor cabang di berbagai daerah untuk bisa memperlancar operasi bisnisnya. Ya kan? Selain itu juga Tiong Ham mulai mengalihkan fokus bisnisnya ke penjualan gula. Dari penjualan gula ini lah wak yang akhirnya membawanya mendapatkan julukan Raja Gula dari Semarang. Jadi ceritanya nih wak bisnis gula Tiong Ham ini bermula pada tahun 1894. Dimana pada saat itu dia membeli pabrik gula yang hampir bangkrut. Yaitu pabrik gula pakis di Pati, Jawa Tengah. Nah dibeli aja itu kan. Gak lama kemudian dia beli lagi nih wak empat pabrik lainnya. Yang juga sama-sama hampir mau bangkrut nih. Yaitu pabrik gula Rejo Agung, Tanggulangin, Ponen dan juga Krebet. Jadi lima nih kan. Dan kalau di total semuanya nih wak ya maka seluruh luas pabrik gulanya Tiong Ham ini mencapai 7082 hektare. Tapi wak meskipun pabriknya sangat luas. Seperti yang aku bilang tadi kan pada awalnya pabrik-pabrik ini memang hampir mau bangkrut ya kan. Dan untuk membangkitkan itu kembali Tiong Ham pun segera langsung melakukan modernisasi wak. Dengan mengganti semua mesinnya ke mesin keluaran terbaru. Dan selain itu dia juga mulai merekrut banyak sekali pegawai ahli dari Eropa. Untuk bisa mengoperasikan mesin-mesin itu. Dalam waktu singkat wak, bisnis gula milik Tiong Ham pun langsung meledak. Semua pabriknya berhasil memproduksi gula dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Pada akhir abad ke-19 pabrik gula Ponen berhasil memproduksi 12.000 ton. Pabrik gula Pakis memproduksi 13.000 ton. Pabrik gula Tanggulangin memproduksi 20.500 ton. Pabrik gula Kerbet memproduksi 21.000 ton. Dan yang paling banyak itu adalah pabrik gula Rejo Agung. Dengan memproduksi gula mencapai 35.000 ton. Itu dari 5 cabang, 5 tempat yang mau bangkrut diganti mesin-mesin bagus. Nah itulah penghasilan. Satu apa? Satu cabang aja minimal 10.000 ton loh wak. Tapi mungkin sampai sini kalian juga ada yang bertanya. Terus gula sebanyak itu puluhan ribu tol itu dijual kemana? Nah jadi wak di waktu yang bersamaan ternyata permintaan gula di pasar global ini juga meningkat drastis nih. Karena konon katanya pada saat itu orang-orang di seluruh dunia sudah mulai suka minum dan makan yang manis-manis wak. Nah dengan insting bisnisnya yang kuat ini tentu Tiong Ham melihat oh ada celah ini. Ini adalah situasi yang bisa memberikan aku peluang besar untuk mendapatkan banyak cuan. Pasti dia mikir kayak gitu wak. Akhirnya apa? Dia pun melebarkan kembali perusahaan gulanya ini dengan membuka banyak lagi kantor cabang di luar negeri. Pada tahun 1910 wak dia membuka perusahaan cabang di London dengan nama Kian Guan Western Agency. Ya lalu dalam waktu singkat Tiong Ham pun kembali mendirikan kantor cabang lainnya di Amsterdam sama juga New York. Dan setelah Perang Dunia I berakhir wak permintaan gula makin menjadi-jadi lagi. Permintaan gula secara global ya waw makin gila-gilaan. Dan hal itu pastinya membuat bisnis gula Tiong Ham ini jadi semakin berkembang pesat lagi. Tadi pabriknya di Rejo Agung yang paling banyak kan wak. Berapa tadi? 35.000 ton kan. Dalam kurun waktu 5 tahun nih wak ya pada rentang tahun 1911 sampai 1915. Kantor cabang yang ada di London yang ada di Inggris ini berhasil menjual gula sebanyak 725.000 ton. Ah berapa kali lipat dari hasil Rejo Agung yang banyak kali tadi tuh wak? 725.000 ton. Dengan demikian diperkirakan setiap tahunnya Tiong Ham ini berhasil mengeksplor gula dengan jumlah yang sangat fantastis. Yaitu 145.000 ton per tahun. 5 tahunnya 700.000, 1 tahunnya berarti berapa? 145.000 ton. Aduh. Apa gak raja gula wak? Raja gula king of sugar. Dan gula-gula tersebut pun akhirnya diekspor sama dia. Dari Jawa ke berbagai negara lainnya. Mulai dari India, Jepang, Cina, Inggris, Amerika. Sampai ke berbagai belahan negara di benua Eropa. Masuk gulanya apa? Tiong Ham. Nah dengan besarnya jumlah ekspor gula tersebut. Tentu tidak heran kalau Tiong Ham pun akhirnya mendapatkan julukan sebagai Sang Raja Gula dari Semarang. Nah sekarang baru nih wak kita masuk ke berapa nih kekayaan Sang Raja Gula. Masuk. Enak memang ya kalau misalnya bahas kekayaan orang ya. Oh ya Allah. Moga nular ya Allah. Amin. Nah biar kalian tahu sumber kekayaan Tiong Ham ini tidak hanya berasal dari gula aja sebenarnya wak. Bisnis gulanya yang memang sudah mencapai kesuksesan yang sangat besar. Hal itu juga tidak membuat Tiong Ham ini puas gitu aja. Dia tetap tuh putar otak lagi untuk bisa mencari celah bisnis yang lain. Nah pada tahun 1906 Tiong Ham ini pun mendirikan perusahaan baru yaitu Enfebo Maseb Sermet Randusari di Semarang. Nah perusahaan itu melakukan bisnis berupa persewaan rumah, bangunan, perkantoran, dan juga pergudangan wak. Ya kan nah. Selain bisnis properti ini di tahun yang sama yaitu di tahun 1906 Tiong Ham pun juga memulai bisnis baru lagi di bidang perbankan. Pada saat itu dia mendirikan bank Ferenijing Oi Tiong Ham yang ada di Semarang dan juga Surabaya dengan modal awal 1 juta gulden. Bank tersebut dia dirikan untuk memberikan layanan jasa berupa kredit perdagangan, pinjaman, dan juga transaksi surat-surat berharga. Nah agar bisnis perbankan yang ini semakin berkembang wak, Tiong Ham pun juga bekerjasama dengan banyak sekali bank-bank di luar negeri. Macam Chartered Bank of Indonesia, Chartered Bank of Australia, Chartered Bank of China, dan juga Hong Kong, dan juga sampai ke Shanghai Bank. Sekarang udah jadi HSBC Shanghai itu. Nah itu tadi bisnisnya Tiong Ham di bidang properti dan juga perbankan wak ya. Sekarang lanjut lagi nih ke bisnis yang lain. Bisnis perkapalan. Jadi untuk bisa memperlancar proses ekspor-impor bisnisnya ini wak, Tiong Ham tiba-tiba terpikir ini sebuah ide baru. Hmm biar distribusi gulaku lebih gampang. Sepertinya aku sudah butuh punya kapal sendiri nih. Apa aku jadiin bisnis aja lah ya sekalian? Gak usah punya aja. Udah akhirnya pada tahun 1912 Tiong Ham pun membeli sebuah kapal dari Singapura dengan mengambil alih perusahaan kapal Hip Inc. Mohs Team Ship Company untuk bisa mewujudkan keinginannya itu. Awalnya wak perusahaan kapal ini dalam kondisi ya sama hampir membangkrut juga. Tapi setelah diambil alih sama Tiong Ham kan wak akhirnya perusahaan ini pun bangkit kembali. Di bawah kepimpinannya Tiong Ham wak kapal-kapal itu pun digunakan untuk bisa memproses ekspor-impor dengan rute dari Jawa menuju ke Singapura dan begitu juga sebaliknya. Dan sebenarnya juga wak ya selain bisnis agula, properti, perbankan sampai perkapalan ini Tiong Ham ini masih memiliki banyak bisnis lainnya wak. Masih banyak. Gak aku sebutin disini semua ya. Gak bisa habis nanti wak. Tapi yang jelas dari bisnis-bisnis yang aku ceritakan tadi kita bisa tau lah ya kalau kekayaan Tiong Ham ini udah sangat-sangat-sangat ya kan. Berbagai sumber menyebutkan bahwa puncak kejayaan Tiong Ham adalah pada tahun 1920-an wak. Dimana pada saat itu kekayaannya ditaksir mencapai 200 juta gulden. Ini aku coba refresh lagi lah. Satu gulden itu berapa? Berarti 200 juta gulden itu sebanyak apa? Ya tadi. Sekitar tahun 1925 uang satu gulden ini bisa dipakai buat beli 20 kilogram beras. Kita anggap satu kilogram beras 11 ribu. Berarti satu gulden itu bisa beli 20 kilo beras. Artinya harganya kurang lebih 220 ribu. Satu gulden hasilnya 220 ribu rupiah. Tahun 1925 nih wak. Nah 220 ribu itu klien kali lah itu sama 200 juta. Sama dengan berapa? Hah? Sepenghitunganku nih wak kalau gak tersalah aku kalau gak ada nol yang meleset nih ya. 44 triliun. 44 triliun. Itu kurasa duitnya udah gak dihitung lagi. Ditimbang sama dia. Kau mau duit berapa anakku? Katanya keuihwilan kan. Mau satu kilo pak. Ambe. Star. Dan pada masa itu wak oi Tiongham lah. Yang menjadi pebisnis pertama. Yang kekayaannya mencapai 200 juta gulden atau 44 triliun. Hal itulah yang membuatnya dinobatkan sebagai orang terkaya di Asia Tenggara pada awal abad ke-19. Dan dengan kekayaan itu tentu mudah bagi Tiongham untuk bisa membeli banyak aset kan wak. Di Indonesia aja kemarin aku bilang apa di videonya oi huilan. Rumahnya yang di Semarang itu luasnya 90 hektare. Dalam rumahnya oh ada kolam ikan macam siwet gitu mungkin. Ada kebun binatang pribadi, ada taman, ada bukit karang gitu. Oh berapa kali rumah Michael Jackson itu wak. 60 hektare tuh. Dan selain itu wak Tiongham ini juga sering membeli tanah di Singapur. Bahkan ada yang bilang nih kalau seperempat tanah di negara Singapura itu pernah menjadi miliknya Tiongham. Nah tapi disini nih ya kan ada satu hal yang kita tidak boleh lupa. Sebanyak apapun hartanya namanya juga uang pasti bisa habis ya kan wak. Masa kejayaan pun tidak akan berlangsung selamanya. Itulah juga yang dialami oleh Tiongham beserta seluruh bisnis yang kita sebutkan tadi wak. Meredupnya bisnis Tiongham ini bermula pada tahun 1920 ketika dia memutuskan untuk pindah ke Singapura nih. Sama istri barunya, sama selirnya, sama anak-anaknya. Nah pada saat itu kepindahan Tiongham ini sebenarnya bertujuan untuk menghindari pajak wak. Kala itu pemerintah India Belanda menetapkan tarif pajak yang sangat-sangat tinggi. Sementara pajak yang ditetapkan di Singapura relatif lebih rendah. Makanya itulah dia pindah lah ini ke Singapura kan. Awalnya disana kehidupan Tiongham ini berjalan baik-baik aja wak. Bisnisnya tetap lancar, harta kekayaan juga makin mengalir ya kan. Tapi pada tahun 1924 secara mengejutkan Oi Tiongham mendadak meninggal dunia. Di usianya yang baru 58 tahun karena serangan jantung. Tidak lama setelah kematiannya jasa Tiongham pun langsung dibawa balik lagi ke Indonesia. Ke Semarang untuk dimakamkan di samping makam ayahnya. Nah meninggalnya Tiongham ini wak menjadi awal runtuhnya perusahaan Oi Tiongham Concern atau OTHC tadi. Sebenarnya juga sebelum meninggal dunia nih wak ya Tiongham ini sempat menulis surat wasiat yang berisi nama-nama anaknya yang memang dia percaya untuk dapat menjadi pewaris dan juga penerus perusahaan-perusahaannya. Tapi sayangnya ternyata justru terjadi perubahan kekuasaan ini wak diantara anak-anaknya si Tiongham. Dan kondisi itu lagi semakin parah dengan anjloknya permintaan gula di pasar global pada tahun 1930. Yang membuat apa? Produksi gula di perusahaannya Tiongham ini pun semakin berkurang, semakin berkulang dari tahun ke tahun. Waktu itu anaknya Tiongham masih berusaha untuk mempertahankan bisnis itu wak. Tapi hal ini gagal karena terjadilah itu Perang Dunia Kedua yang melatus pada tahun 1940-an yang menyebabkan kerusakan besar-besaran pada banyak pabrik mereka kan. Nah singkat cerita perusahaan peninggalan Tiongham ini pun semakin terbengkalai lagi. Hingga pada tahun 1964 perjalanan perusahaan Tiongham betul-betul berakhir dimana pada saat itu bisnis tersebut pun akhirnya dinasionalisasikan dinasionalisasikan, sorry oleh pemerintah Soekarno dan juga seluruh asetnya di sita negara. Dan kabarnya sih karena memang mereka terbukti melakukan sebuah kesalahan wak makanya itu di sita negara. Kesalahannya apa Nadia? Nggak nemu aku infonya mohon maaf. Nah pupus. Hilang. Berapa kekayaan dia sekarang Nadia? Tinggal berapa? Nggak tahu wak wak. Nggak dapet aku infonya. Kalau ada kalian info tambahlah di bawah. Oke wak jadi itu tadi kisah perjalanan Sang Raja Gula dari Semarang yaitu Oi Tiongham. Begetar rasanya jantung aku tiap kali ingat kekayaan dia wak. Banyak kali ya. Aku juga penasaran nih gimana cara Tiongham ini bisa membagi waktunya, energinya, pikirannya dalam mengelola semua bisnis itu. Dalam semalam dia ini tidur berapa jam ya wak? Kok bisa dalam waktu bersamaan Tiongham ini mengelola bisnis sebanyak itu dan semuanya bisa dibilang maju kebanyakan. Aku mikir KHW jadi dua kali seminggu aja menggap-meggap. Tapi lagi-lagi wak seperti aku bilang tadi sebanyak-banyaknya harta tetap bisa habis juga. Mau sesehat sekuat apapun badan kita tetap mati juga. Seindah-indahnya dunia tetap bisa runtuh juga. Kebayang nggak kalian wak selama hidup Oi Tiongham ini udah susah-susah cari uang untuk diwariskan ke anak cucunya kan? Anak-anaknya pula yang malah nggak akur karena perebutan kekuasaan. Apalagi kalau misalnya kita ingat kembali kisah anaknya Oi Hwilan, anaknya Tiongham yang pernah aku bahas di video sebelumnya itu. Kurang lebih kan sama juga isinya kan wak. Dia punya banyak uang nih, banyak duitnya nggak ada, nggak kesusahan sama sekali. Bahkan dia mungkin tidak pernah merasa susah, hartanya banyak. Tapi dia tidak bahagia dan selalu merasa kesepian. Semoga, semoga ya Allah dari kisah ini kita bisa belajar untuk tidak lupa bersyukur wak ya. Selagi kita berusaha, semoga kita juga tidak lupa untuk tetap mensyukuri apa yang sudah kita punya sekarang seberapapun jumlahnya. Ya wak? Oke, jadi ya sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video-video dan share- share untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.